Jadi mendengarnya seperti apa sih Bang? Jadi selasa malam saya dihubungi dengan Rian Ini Bang ada video Dari Kuasa hukumnya penggugat Tentu saya teliti dong video itu Dan ternyata video kan direkam sama teman-teman ya Teman-teman juga Selasa itu sangat jelas Kuasa hukum menyampaikan bahwasannya Intinya aja ya Bahwasannya dari pihak kita itu meminta Biaya nafkah atau biaya Saya Selaku lawyer Tentunya langsung tabayu Langsung menanyakan kepada yang bersangkutan dalam hal ini Bang Dan karena sudah malam baru besok paginya Kita berkomunikasi langsung Bang Itu apa maksudnya? Ya Maksudnya ini nanya nih Ya kata dia Begini, 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 begini Bang, abang itu jelas Di video itu menyampaikan Bahwasannya kita meminta Biaya nafkah halat Itu gak ada Bang Di jawaban kami Maupun didukli kami Gak ada bahasa itu Abang, saya minta untuk klarifikasi Kalau tidak Saya pun juga akan melakukan klarifikasi Karena ini sudah mengirim opini Dan mencemarkan nama baik klien saya Itu yang saya garis bawahi Bicara dengan Bang Hendra Dan Bang Hendra Dan Bang Hendra respect Saya sangat menghormati Dan pada saat itu Bang Hendra lagi menjalankan profesi Sebagai lawyer Sama seperti saya Jadi kalau ada kesalahan Kalau ada apa-apa Kita akan selalu melakukan Klarifikasi Dan itu sudah dilakukan beliau Dan saya sudah baca di media Pompas Kalau gak salah Nah untuk itu ya Saya terima kasih Nah saya harap sih Ya udahlah ini Rian itu lagi baik-baiknya Sama ini Sama Ricis Lagi berkomunikasi Lagi intensnya gitu loh Membicarakan banyak hal Sayang gak batasin dia Kamu harus lakukan itu terus Biar sayang di dalam pengadilan Dan Bang Hendra akan coba juga Melakukan mediasi yang sama Tapi mungkin momennya Karena ini sudah masuk ke proses persidangan Yang insya Allah tanggal 1 ini Saksi dari kami Ya udah kita penuhin dulu Kita lengkapin dulu Kita denger dulu Tuntaskan dulu semuanya Kita cari nanti benang merahnya Kira-kira ini bagaimana Jadi gitu teman-teman Ya